Halo, kemarin gue abis aja baru lihat video dari youtube Sebuah informasi menarik dari Blizzcon Gak tau tulisannya Blizzcon ya, bacanya gue gak begitu ngerti Jadi Blizzcon ini ada informasi Biasanya sih ada game-game baru dari Blizzard Blizzard itu kan kalau kita udah tau dia adalah Salah satu pengembang game yang kenamaan gitu ya Nah, satu yang menarik adalah informasi mengenai Warcraft 3 Jadi, Warcraft 3 itu kalau gak salah Game lama banget gitu dari tahun 2000 2000-an lah, mungkin 2002 gitu Gue agak lupa Jadi, nah ya ada tulisan disini, 2002 Dia adalah Groundbreaking 2002 Real-Time Strategy Classic Warcraft 3 Nah, Warcraft 3 ini dimunculin lagi gitu Di Blizzcon kemarin di tahun 2018 ini Itu dikasih nama kalau gak salah Nah, ini Warcraft 3 Reforged Atau Reforged gitu kan Jadi, disini ini Warcraft 3 Jadi, yang game tahun 2002 ini Yang waktu itu pertama kali gue keluar ini Gue mainnya jujur aja, pasti bajakan gitu kan Jadi, game yang epic sih menurut gue Dari segi cerita, dari segi main Apa namanya, campaign-nya gitu Itu kena banget gitu Seru ceritanya Nah, Warcraft 3 Reforged ini Kalau dari yang gue baca kemarin Jadi, isinya adalah Sama, Warcraft 3 Plus expansion pack-nya yang Frozen Throne Tapi, unit-unitnya itu dibikin Pake teknologi terbaru 3D-nya itu gak Gak, apa ya Kalau dulu tuh mungkin 3D-nya gak terlalu Bagus dari Apa namanya Tekstur dan Apa kalau orang 3D bilang itu Mesh-nya gitu ya Dari unit-nya sendiri Nah, kalau dari sini tuh Unit-nya dia bikin Detail gitu Nah, kayak gini nih Si atasnya ini tuh Kalau dulu kan cuma gambar kotak Dikasih teksturnya Kalau ini, kayaknya 3D bener nih Dari rambutnya Dari matanya Dari hidungnya Sampai dari armor yang ada disini nih Kayaknya juga Dibuat lagi gitu Nah, disini ini Pre-purchase ya Jadi, masih pre-purchase Kenapa sih Warcraft 3 ini begitu Gue begitu Apa ya Sampai gue bahas begini Karena Jujur aja Warcraft 3 itu adalah Salah satu game yang Bisa bikin gue waktu dulu Itu waktu jaman gue kuliah Itu ngangkut Komputer Komputer jaman dulu tuh gede Gak Gak laptop-laptop Orang kaya yang punya Jadi Ya, Alhamdulillah gue Sederhana dan punya Komputer gitu Jadi, bawa monitornya Bawa CPU-nya Bawa semua-semuanya itu Ke rumah temen gue Dan dilengkapi dengan Satu kabel Jaringan Cross Yang dicolok di Apa namanya Dicolok di komputer gue Dicolok di komputer dia Gue main berdua sama dia Main Bertarung Bersama lah Gitu kan Apa namanya Bertarung bersama One to one Nah, itu salah satu game yang Sempet bikin gue Ngangkut-ngangkut komputer Itu Warcraft 3 Dan Semenjak Warcraft 3 juga Gue jadi suka main Komputer games Gitu kan Jadi, ini adalah salah satu Yang memang gue senengin Dan akhirnya Gue berhenti main Warcraft 3 Itu Setelah Warcraft 3 itu Ternyata custom game-nya Lebih menarik Daripada Apa namanya Game yang Apa namanya RTS-nya Real-time strateginya itu Mungkin agak lama Dan agak jelimet Akhirnya kita pindah ke Dota Jadi, dulu-dulu itu Expansionnya Eh, bukan expansion Custom game-nya itu Jadi, Dota Gitu kan Itu awal-awal Gue kenal Warcraft 3 Nah, disini Eh, disini Langsung dimunculin adalah Warcraft 3 Reforged Yang otomatis Warcraft Yang ini Membangkitkan kembali Kenangan gue Waktu dulu Dengan peona Walk, walk That's it I'm dead Seru dah Nah, disini Pre-purchase now Pre-purchase now itu Kita beli dulu Kita beli dulu Nanti Keluarnya besok-besok Nah, mungkin kita lihat dulu aja Trailer-nya Cinematic-nya Jadi, walk up 3 Nah, ini Nggak jauh beda sih Kalau menurut Suaranya juga masih sama Ini beberapa unitnya Kayaknya agak Agak lebih kasar sih Artinya Kalau dulu gue ingat banget Si walk-nya itu Walaupun dia hijau Ini Sangar tapi Ada sisi lembutnya Kalau gue lihat Sekarang itu Ternyata walk-nya Nggak ada sisi lembutnya Sama sekali Nah, itu Dulu walk-nya itu Untuknya bulat Sekarang udah Kasar Disini muncul Oke, trailer-nya Tidak jauh beda ya Buat Lu yang suka main Atau yang pernah main Bapak video ini Nah Oke Sekarang kita lihat Coba gameplay-nya Gameplay-nya Kalau nggak salah Ada di bawah Nah, ini dia Warcraft 3 Reforce Gameplay Trailer Lihat Beda men Semuanya Tampil lebih detail gitu Dan dia menjanjikan sih Dari sini Semuanya sama Wartunya Ceritanya sama Dan ini Gue udah beli Gue udah beli Ini adalah Pre-purchase Gue pertama Untuk Produk online Kayaknya ini Kayaknya ini Ini rapi Pecah pertama Gue Gila Semuanya detail Oke Kebayangnya disini Kayaknya si Blizzard itu Pengen hidupin lagi Komunitasnya Si Warcraft 3 Walaupun Gue udah lama banget Nggak main ini Nah, ini Dapet expansion pack Expansion pack Untuk Frozen Throne juga Tetap Cuman ada Ada 4 Human Orc Undead Night Elf Night Elf Lalu bergambar ya Future Hero Dreadlord Badmaster Torrent Chieftain Paladin Ini sih Yang Apa namanya Yang sering gue pake Gue waktu dulu Itu pakenya Orc Dan ini termasuk Yang favorit Yang gue pake Nyawanya kecil Tapi Dia punya Critical Strike Dan bisa muter-muter Rebalance gameplay Unupgrade experience Limitless custom games Nah, ini dia Limitless custom game Ini bisa jadi Nanti dari Si Warcraft 3 Reforce ini Akan muncul Mobile baru Atau RPG baru Atau Survival game baru Atau Tower Defense baru Pokoknya tuh Kayaknya ini tuh Dari sini tuh Bisa muncul Game Game Genre baru Gitu Tower Tower Defense Dulu gue main Tower Defense Gak jelas Itu dari Warcraft 3 Nah, ini Kalau beli Dapet hadias Gala macem Berapa sih harganya Kita lihat ya Jadi harganya tuh Kalau gue beli Kemarin 29,9 Dollar Dia kan muncul Tahun 2019 Ini dia Gue beli Standard Edition 2019 Kan muncul 2019 Gak sebentar lagi Gak Dua bulan Dua bulan Dua bulan Lagi sih Itu Menurut Gue ya Tapi Ternyata Sialnya nih Waktu gue udah beli Disini ada Dulu You have purchased Warcraft 3 Reforged Warcraft 3 Reforged Is expected To release By Desember 31 2019 Jadi Yang gue kira Dua bulan lagi Gue bakal main Atau bisa nyejipin Warcraft 3 Reforged Ini Ternyata Warcraft 3 Reforged Ini Baru akan muncul By 12 Atau Desember 31 Desember 2019 Artinya Setahun lebih Dua bulan Dari sekarang Dan dengan ini Warcraft 3 Reforged Menjadi Salah satu game Pertama gue Untuk Yang pernah Di Pre-Purchase Dan Yang Sangat Lama Akan gue tunggu Setahun Mungkin gue udah lupa Kali Kalau gue udah pernah beli Nanti tahun depan Atau iya Ternyata Beli Zat Masih ada Kita gak tau juga Karena kan Banyak juga cerita Dia Dihina-hina Karena Diablo Immortalnya Kan Nah Jadi Buat kalian Yang mau Apa namanya Mau beli Gitu Ya pikir-pikir dulu lah Kira-kira Layak gak Kalian Penama Beli 29,9 Dollar Dan nunggu Satu tahun Kalau dari gue Sebenernya agak-agak Nyesel juga sih Gue kira Tadi minimal Gue 2 bulan 3 bulan lagi Gue bisa ngerasain Warcraft 3 Main lagi Barang temen-temen Online Pake Battle.net Ternyata Agak-agak Deg-deg Keser juga sih Apa iya Waktu nanti Tahun 2019 Gue masih Kebayang game ini Gitu kan Jadi Sedikit-sedikit Nyesel sih Tapi buat kalian Yang pengen nyoba Silahkan-silahkan Aja Asal kuat-kuat aja Nunggunya setahun Semoga-moga Gak jadi PHP Kalau jadi PHP Agak sepet juga sih Mungkin sekian Dari gue Untuk pengenalan Warcraft 3 Reforce Ini Karena gue juga Belum tahu Dalamnya kayak apa UI-nya kayak apa Jadi Terima kasih Buat yang udah nonton Dan semoga Nanti Insya Allah ya Tahun depan Kalau misalnya Ini udah Di tangan gue Arti udah ke download Gue pasti akan Sharing juga disini Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Dan Kalau mau nunggu Tahun depan ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa